Intro Dalam rangka menciptakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 yang aman dan damai, Kapol Res Samosir mengajak ketiga pasangan calon untuk menandatangani Pakta Integritas Pilkada Damai di Mako, Kapol Res Samosir. Ada pun ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan bertarung pada 9 Desember 2020 mendatang, diantaranya pasangan calon dengan nomor urut 1 Marfuale Simbolon dan Guntur Sinaga, nomor urut 2 Fandiko Timotius Gultom dan Martuasi Tanggang, dan pasangan nomor urut 3 yang merupakan pasangan petahana yaitu Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga. Kejabat sementara Bupati Samosir, Las Romar Bun, mengatakan demokrasi hanyalah sebuah alat yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Selain itu, Kapol Res Samosir, AKBP Muhammad Saleh juga memberikan himbauan agar kegiatan ini jangan hanya sekedar seremonial belakang. Pihak kepolisian berharap kepada para pasangan calon dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusi kita skam tipmas di Kabupaten Samosir. Terima kasih rekan-rekan media, tadi kita sudah bersama-sama melaksanakan penandatanganan kesepakatan Pilkada Damai yang tentunya itu harapan besar sekaligus mungkin permohonan kami dari jajaran Korea Samosir untuk semua elemen masyarakat khususnya kepada yang akan bertarung di Pilkada Samosir, baik itu tim sesnya, kemudian masing-masing paslon agar bisa menciptakan kondusivitas masyarakat kampit mas di Kabupaten tercinta kita ini. Karena yang diharapkan masyarakat adalah nantinya akan memilih pemimpin yang terbaik, di samping itu pula kehidupan sehari-hari masyarakat jangan terganggu. Dari Samosir, Sumatera Utara, Dodi Sinaga, Tri Brata TV, Salam Tri Brata! Terima kasih sudah menonton!